Selamat malam semuanya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Karena penontonnya tampangnya kayak gini Saya mau ngomongin maling ya Jadi tadi malam Apa temen saya habis kemalingan ya mobilnya Jadi mobil temen saya itu ada alarmnya Tapi ini gak menjamin buat mobilnya agak kemalingan ya Mobil temen saya ini alamnya pakai bunyi suara jangkrik ya Tapi emang zaman sekarang itu maling makin pinter ya Maling makin pinter Terus warga kalau mau nangkep itu juga kadang-kadang suka kurang kerjaan gitu ya Jadi kadang-kadang kalau ada warga ngeliat maling itu gak langsung ditangkep gitu ya Tapi mereka malah manggil dulu trik Hei jangan lari Itu kan gak ada gunanya gitu ya Emang ada maling itu baru-baru lari gitu baru kabur Terus dia bilang Warga bilang Hei jangan lari Ah siang gak boleh lari Ngomongin soal maling disini ada yang sering salah SMS Ya emang gak nyambung Jadi Saya sering salah SMS Ya kemarin saya SMS buat cewek Apa ngetik SMS buat cewek saya Sayang udah mandi belum mau dimandiin gak gitu Saya kirim Sialnya tuh kekirim ke ibu saya ya Saya belum sempet bales Ibu saya udah bales gitu Gak usah sok-sokan mandiin anak orang Jadi itu tulisannya gede semua ya Skripsi aja belum selesai Saya selesaiin sana gitu ya Itu saking marahnya SMSnya sampai Kedengeran ketangga sebelah gitu ya Terus pernah lagi Kemarin juga saya salah SMS gitu ya Saya mau SMS ke pacar saya lagi Sayang mat bobo ya Jangan lupa nanti mimpiin aku gitu ya Terus itu salah Kekirim ke temen cowok saya ya Sialnya lagi dia langsung bales gitu Kamu juga bobo ya Malam itu saya putuskan untuk gak tidur ya Saya begadang semalaman Terus akhirnya saya pergi ke cafe untuk nemuin cowok tadi ya Tapi yang terakhir ini Ini yang terakhir ya Jadi saya pernah salah SMS itu baru kejadian kemarin Jadi saya SMS ke Setiap seminggu sekali saya disuruh telpon ibu pacar saya ya Jadi saya mau Saya karena waktu itu saya males Jadi saya SMS pacar saya buat Apalagi kalau saya lagi males gitu ya Sayang Nanti kalau aku dicari ini Kalau aku dicari ini ibumu Ngomong aja aku lagi ngechat kamar gitu ya Kamu gak bisa telpon Dan sialnya itu kekirim ke ibunya pacar saya gitu ya Sebelum dibales sama ibunya pacar saya Terus saya langsung SMS lagi gitu ya Bu ini tadi maaf Habis saya kegenchat Jadi nulis sendiri gitu ya Tapi ibu pacar saya ini gak percaya ya Dia ngomong kalau saya bohong Terus saya ya Saya coba jujur aja ya Maaf bu ini tadi bukannya gimana-gimana Tapi ini tadi bukan SMS buat ibu Buat anak ibu gitu Tapi tetap saya disuruh putus sama anaknya ya Gak usah sedih ya saya play boss soalnya Tapi seriusan saya Saya putus sama pacar saya itu malah bersyukur ya Jadi pacar saya itu posesif banget Bener-bener posesif Waktu itu saya pernah minta pin BB ke temen Cewek saya lewat Twitter ya Saya dicegat pacar saya di Twitter Akhirnya saya harus putar balik ya Tapi gak ini beneran ya Jadi waktu itu cewek saya ngeliat saya Apa mention buat minta pin BB Terus dia marah-marah Kenapa sih kamu minta pin BB Cewek gak dikenal Loh sayang ini aku kenal sama dia kok Tapi kan aku gak kenal Ini maksudnya apa ya Terus dia marah-marah lagi gak jelas gitu ya Kenapa sih kamu gak minta nomor telepon aja Terus kamu SMS-an gitu Emang bedanya SMS sama BB Emang apa gitu ya Emang kalau SMS Kalau mau ngirim lewat kantor Post gitu ya Gak juga kan ya Terus Cewek itu juga Yang aneh itu Apa sering nyindir gitu ya Temen saya ada cewek sering nyindir Jadi kalau ada orang pacaran di timeline gitu Disindir sama dia .com disindir juga Bahkan pernah diajak tweet war juga ya itu ya Bahkan Saking sering nyindirnya itu Dia sering bikin tweet Terus dia sindir sendiri Terus sindiranya itu dia sindir lagi ya Itu gitu-gitu terus Gak selesai-selesai sampai kantung matanya Hilang gitu ya Tapi kalau cewek ini emang beneran aneh ya Cewek itu kalau di timeline tuh Apalagi yang jomblo ya Itu sering ngasih kode gitu ya Dia pasti pengen nunjukin kalau dia lagi sendiri gitu ya Jadi dia bilang Ah tugas kuliah banyak banget nih Kapan aku punya pacarnya gitu ya Ah aku nonton sama adekku lagi nih Kapan aku punya pacarnya Pokoknya formatnya kayak gitu ya Ah harga gedele naik nih Kapan aku punya pacarnya gitu ya Ah aku terus-terusan nge-tweet kapan aku punya pacarnya Terus kapan aku punya pacarnya ya Gitu terus sampai kantung matanya Hilang tadi ada lagi gitu ya Mungkin sekian dari saya Terima kasih Kapan aku punya pacarnya